Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini adalah hewan yang diciptakan oleh Allah SWT dari syaitan, dari jin Hewan apa ini? Apakah betul ada hewan yang diciptakan dari syaitan? Apakah ini sebuah fakta atau hakikat? Kalau memang ini bukan sebuah fakta tapi sebuah hurufat, kenapa pula kemudian Nabi SAW mengisyaratkan bahwa ada hewan yang diciptakan dari syaitan? Tapi kalau memang ini adalah tidak benar, lalu bagaimana menyikapi hadis Nabi SAW yang saya akan baca dan hewan apa yang dimaksud? Bahwa ada hewan yang tercipta dari syaitan ini? Dan bagaimana pandangan para ulama tentang hewan ini? Ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah Karena ada hadis dari sahabat Barok bin Azib radiallahu'an Dia mengatakan Dari Barok bin Azib radiallahu'an Rasulullah bersabda atau ditanya tentang solat di tempat perihatan unta Maka Rasul SAW mengatakan Janganlah kalian solat di tempat perihatan unta Kemudian Rasul mengatakan Karena unta itu dari syaitan Dan dalam riwayat yang lain Diciptakan Allah dari syaitan Baik, bagaimana pandangan ulama? Karena ada yang mengatakan bahwa unta itu satu-satunya binatang Dari sekian banyak binatang yang aneh sendiri Diciptakan dari syaitan Ada pun binatang-binatang yang lain Tentu berdasarkan keumuman firman Allah SWT Tentang penciptaan manusia dan juga hewan sama dari air Maksudnya dari sperma Kecuali Adam, penciptaannya berasal dari tanah Ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah Jumhur ulama, mayoritas para ulama Mengatakan bahwa asal unta itu adalah As-sayatin dari syaitan Maksudnya bahwa asal penciptaannya Sebagaimana Adam Asal penciptaannya dari tanah Maka unta pun asalnya dari api Makanya karena ada yang mengatakan Kenapa kalau orang yang memakan daging unta itu Harus berwudu Karena memiliki panas Dan sebagaimana syaitan juga panas Makanya kalau seseorang marah Disuruh untuk berwudu Sebagaimana memakan daging unta pun Disunnahkan berwudu Dan diantara yang berpendapat seperti ini Adalah al-imam as-syafi'i rahimahullahu ta'ala Dalam kitabnya al-um Tetapi Sebagian para ulama mengatakan Bahwa yang dimaksud kalimat Nabi SAW Bahwa unta itu tercipta Ataupun dia adalah bagian daripada syaitan Maksudnya unta itu memiliki Tabiat-tabiat seperti syaitan Jadi unta itu memiliki tabiat-tabiat dibandingkan Hewan-hewan yang lainnya Dia seperti syaitan Dia mudah marah Pendendam Kemudian Kalau ada orang yang menyakitinya Dia tidak akan lupa dengan orang itu Sama ketika Nabi SAW Bicara tentang Kalbul aswad Anjing hitam Mengapa rusul mengatakan Anjing hitam itu dari syaitan? Karena anjing hitam ini berbeda Tabiatnya dengan anjing-anjing yang berwarna lain Keluar dari tabiat-tabiat yang berwarna lain Maka rusul mengatakan Anjing hitam itu dari syaitan Bukan berarti kemudian Anjing hitam itu syaitan Bukan Jadi disini Maksudnya tabiatnya Bukan penciptaannya dari syaitan Karena sebagian orang yang berpendapat Seperti ini Kalau seandainya betul-betul tercipta dari syaitan Unta ini Jelas akan menyelisihi Pertama menyelisihi firman Allah SWT Dimana Allah SWT berfirman dalam surah Nur Dalam surah Nur Dan Allah menciptakan segala sesuatu dari dabbah Dabbah itu artinya binatang melata Yang merayap di perut bumi Adalah dari air Maksudnya air disini adalah air sperma Kemudian juga Orang yang menolak bahwa Unta itu tercipta dari syaitan Karena tidak ada ceritanya syaitan melahirkan unta Atau unta melahirkan syaitan Sehingga tidak mungkin Kemudian unta itu lahir dari syaitan Yang ketiga Karena mustahil Kalau unta itu dari syaitan Karena Nabi SAW pernah sholat di atas unta Bahkan pernah khutbah ketika haji dan umroh di atas unta Bagaimana pula kemudian dari syaitan Dan pernah menjadikan unta itu sutrah bagi Nabi SAW Sementara kalau seseorang lewat di depan orang sholat saja Kemudian kita disuruh untuk menghalaunya Tidak boleh lewat Kalau dia memaksa lewat Maka kita boleh menyerang dia Karena dia adalah syaitan Maka dari sini menunjukkan Bahwa yang dimaksud unta itu dari syaitan Artinya tabiatnya seperti tabiat syaitan Beda dengan tabiat-tabiat binatang yang lainnya Wallahu'alam Dan yang mana kita tahu Bahwa secara umum Binatang itu lebih dahulu diciptakan dibandingkan manusia Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW Kholak Allah Azzawajal At-Turbata Yawm Al-Sabti Kholak Fihal Jibala Yawm Al-Ahadi Kholak Sajro Yawm Al-Ithnain Kholak Al-Makru Yawm Al-Sulaasah Kholak Al-Nur Yawm Al-Arabi'ah Kholak Fihal Adawab Yawm Al-Khomis Kholak Adam Azzawajal Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan tanah pada hari Sabtu Menciptakan gunung di hari Ahad Menciptakan pepohonan di hari Senin Menciptakan hal-hal yang dibenci Keburukan di hari Selasa Menciptakan cahaya di hari Rabu Mengembang biakan hewan-hewan di hari Kamis Menciptakan Adam setelah Asar Di hari Jumat pada akhir ciptaan Di saat akhir hari Jumat Antara Asar sampai malam Disini menunjukkan bahwa binatang Lebih dulu dibandingkan penciptaan manusia Disini menunjukkan bahwa binatang Lebih dulu dibanding penciptaan manusia Ikhwat Al-Iman Rahimani Warahimakumullah Lalu apa hikmahnya Kenapa Allah ciptakan hewan ini Maka kita lihat di dalam Al-Quran Di beberapa ayat Al-Quran Di antara yang Allah sebutkan Dalam surah An-Nahl Allah mengatakan Dan dia telah menciptakan kuda Bihol dan keledai Agar kamu menungganginya Dan menjadikan perhiasan Dan Allah menciptakan Apa yang kamu tidak ketahui Artinya bahwa di antara faedah Allah menciptakan binatang itu Supaya kita bisa menggunakannya Untuk dijadikan tunggangan Berjalan ke sana kemari Dulu belum ada mobil Orang pakai kuda dan pakai unta Atau mungkin zinah Berhiasan Orang suka burung Dikandang Dilihat seneng dengan warnanya Suaranya dipajang Dan seterusnya Kemudian juga Allah berfirman Dan hewan ternak Telah diciptakannya Untuk kamu Padanya ada bulu Yang bisa menghangatkan kamu Dulu Bulu binatang itu Dijadikan jaket Agar hangat badan kita Kemudian juga Berbagai macam manfaat Dan sebagiannya Kamu makan Kita bisa makan Sebagian dari binatang itu Kemudian juga Ayat yang lain Dan dialah yang menundukkan Lautan untukmu Agar kamu dapat Memakan daging yang segar Maksudnya ikan di dalamnya Kemudian diambilnya Dari lautan itu Perhiasan yang bisa Kamu pakai Kamu juga melihat Perahu berlayar padanya Dan agar kamu mencari Sebagian Karunianya Dan agar kamu Bersyukur Dan banyak lagi Manfaat dan faedah Binatang itu Diciptakan Tetapi memang Unta ini Berbeda dengan Binatang-binatang yang lainnya Karena Allah Banyak menyebut dalam Al-Quran Tentang binatang Unta ini Bahkan dijadikan Renungan Sebagaimana Allah Mengatakan Tidak 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 Kau lihat Bagaimana Allah Menciptakan Unta itu Banyak kuasa-kuasa Allah pada Unta yang menunjukkan Bahwa disana Ada sang pencipta Yang menciptakannya Dimana Unta bisa bertahan Berbulan-bulan Tanpa minum Di padang pasir Kalau pergi Dia tahu Tempat jalannya Kalau dia benci Dengan orang Dia akan terus Mengingat Dan tidak pernah Melupakannya Dan begitu Seterusnya Tapi Unta pun Bisa tunduk Kepada anak kecil Kalau itu adalah Pemiliknya Luar biasa Unta dijelaskan Di dalam Al-Quran Intinya bahwa Unta yang dikatakan Oleh sebagian orang Dia adalah tercipta Dari syaitan Adalah tidak benar Karena keumuman Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa setiap binatang Itu diciptakan Dari air Walaupun ada Yang mengatakan Maksud air disini Adalah sperma Tapi yang jelas Bahwa dia Bukan tercipta Dari syaitan Tabiatnya Yang menyerupai Syaitan Makanya kenapa Orang tidak boleh Solat Di tempat Rehatnya Unta Bahkan Orang yang makan Daging unta Saja disuruh Untuk berwudu Semoga video ini Ada manfaatnya Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Allahu ta'ala Adlam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh